Salah satu sekolah yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka adalah SMK Negeri Satu Kota Sukabumi yang berada di Jalan Kebandungan, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Ratusan siswa ini berangkat ke sekolah dengan diantar oleh orang tuanya masing-masing. Uji cobanya hanya berlaku untuk kelas 10 saja yang terdiri dari 10 jurusan peminatan pembelajaran tersebut. Tahap uji coba belajar tatap muka dilakukan oleh 12 siswa per kelasnya dengan 7 rombel pembelajaran. 12 siswa tersebut keesokan harinya akan diganti atau di rolling dengan siswa lainnya sehingga seluruh siswa bisa merasakan belajar di sekolah. Sementara siswa lain yang tidak ikut pembelajaran di sekolah masih melakukan belajar melalui media daring. Selama di sekolah, siswa wajib membawa peralatan protokol kesehatan, juga makanan dan minuman sendiri. Pembelajaran dimulai dari pukul setengah 8 pagi sampai setengah 12 siang. Perasaannya sangat senang setelah lama di rumah, online terus, sekarang ada tatap muka walaupun masih uji coba. Sangat senang dan bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Ada kekhawatiran sendiri nggak? Kekhawatiran ada, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Tadi kesini sama siapa sendiri atau sama orang tua? Sama orang tua. Sama orang tua ya. Berarti orang tua sudah mengizinkan ya? Sudah. Untuk kegiatan tatap muka ini di SMK Negeri 1 Sukabumi dilaksanakan untuk kelas 10. Kelas 10 saja Pak ya? Dulu ya kelas 10, dimana hanya 7 rombong, per rombongnya itu hanya 12 peserta didik. Oke. Jadi hanya 7 rombong, kemudian pesertanya hanya 12 peserta didik. 12 didik ya. 12 siswa. Sekolah yang melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka ini merupakan hasil rekomendasi Dinas Pendidikan Setempat Juga Satgas COVID-19 Kota Sukabumi. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih.